Intro Hari yang dinantikan Putri Isnari akhirnya tiba Ya pada hari Sabtu 20 April 2024 ini pedang lut muda penuh talenta itu telah resmi dipinang dalam acara resepsi yang megah oleh sang kekasih yaitu Abdul Aziz setelah merajut kisah asmara cukup lama Pernikahan antara Aziz dan Putri Isnari sendiri sempat menuai sorotan dan menjadi topik perbincangan hangat di kalangan masyarakat Bagaimana tidak untuk meminang Putri Isnari Abdul Aziz harus mempersembahkan uang panai sebesar 2 miliar rupiah Seperti diketahui uang panai adalah tradisi suku Bugis dengan bentuk pemberian sejumlah uang yang diberikan pihak keluarga lelaki kepada mempelai perempuan dimana besaran nominalnya ditentukan pula oleh keluarga mempelai wanita Meskipun uang panai yang harus dikeluarkan Aziz demi meminang Putri Isnari dapat dikatakan berjumlah fantastis Namun bisa dikatakan jumlah itu sesuai dengan latar belakang keluarganya yang merupakan pengusaha tambang batu bara Terakhir ini adalah saudara kandung dari Putri Kakak Yuli Kak dari calon mempelai wanita dalam pengadung bang panai yang bersama-sama tadi telah kita saksikan Perkenalkan nama saya Haja Nurhaida Nenek dari calon mempelai pria Dimana hari ini adalah hari kebahagiaan kita bersama Yang mana sesuai dengan perjanjian kita tempoh hari Kami akan datang untuk menghantarkan cucuku putri Sesuai dengan janji kita, kita akan menghantarkan uang sebesar 2 miliar Putri adalah adik aku Putri orang yang sekarang sedang apa ya Istilahnya dia menuju sesuatu yang sakral dalam hidupnya Sesuatu yang sangat dia idam-idamkan dari dulu Sebagai seorang wanita Menemui seorang pasangan Yaitu calon suaminya Tentunya aku mendoakan yang baik Untuk adikku sendiri Acara pemberian uang panai Bukan pula satu-satunya tradisi adat yang harus dilalui keduanya Sebelum hari besar datang menghampiri Ya, pada hari Rabu 17 April 2024 lalu Keduanya juga menggelar acara MAPACI Bersama keluarga besar mereka masing-masing Berasal dari PACI Yakni sebuah daun yang dihaluskan untuk menjadi penghias kuku Acara MAPACI sendiri dikelar sebagai lambang kesucian hati kedua mempelai Untuk menghadapi hari esok bersama-sama Tidak hanya itu Acara MAPACI juga merupakan penanda Bahwa kedua anak manusia akan segera meninggalkan masa lajang Dan memasuki bahtera rumah tangga yang dipenuhi dengan doa Dan memasuki tetap dan memasuki tanpa kejiranya Dan memasuki orang-orang Dan memasuki sahabat dan memasuki sahabat dan memasuki tanpa kejiranya mohon doa restunya kepada kedua mempelai nanti agar menjadi suami istri yang bahagia kenapa Bapak Haji Jais kalau banyak menggisang kenapa Bapak sudah menikahkan atau mengawinkan kamu berarti kamu mempunyai tanggung jawab sendiri mempunyai beban sendiri rumah tangga yang kamu jalani yang kamu jaga baik-baik jangan seperti Bapak setiap tikungan ada jadi ingat kamu jangan pakai versi Bapak pas sama jodoh kan rezeki-rezekian juga yang duluan duluan gak ada yang tahu gitu dan ya kebetulan putri yang dapet duluan amin amin insya Allah you can do it terlepas dari serangkaian acara adat yang telah dilalui oleh keduanya Putri Isnari sendiri telah dilamar oleh Abdul Aziz setahun yang lalu tepatnya pada tanggal 28 Juli 2023 silam datangnya lamaran dari Aziz pastinya merupakan sebuah kebahagiaan yang tak mampu dilukiskan putri lewat sebuah kata-kata terlebih mengingat masa lalunya yang merupakan seorang petarung demi membantu ekonomi keluarga panggung demi panggung ia kunjungi agar setiap anggota keluarganya mampu memakan sesuap nasi Dulu tuh aku sebelum menjadi public figure aku tuh hanya seorang anak anak sekolah yang sambil bernyanyi sambil membantu untuk kebutuhan keluarga jadi dari panggung ke panggung aku nyanyi jahatan dan lain-lain dan sambil sekolah kalau dari aku ya kalau dari aku ya aku makin lebih dewasa karena dulu tuh bener-bener timur 13 tahun gimana sih anak-anak umur 13 tahun diajak ngumpul main yaudah loncat sana loncat sini gitu kan tapi kali ini sudah bisa lebih kalem gak kalem juga sih ya cuman maksudnya gak yang kayak anak kecil lagi dan kini hari bahagia itu pun tiba juga setelah melewati satu persatu rangkaian acara adat keduanya akhirnya dapat memanggil satu sama lain sebagai suami dan istri rupa-rupanya acara resepsi pernikahan putri akan diselenggarakan dalam dua sesi sesi pertama menggunakan pakaian berwarna putih dan aksesoris emas pukul 10 pagi setelah akan nikah lalu sesi kedua akan digelar pukul 5 sore sampai malam hari konon Irfan Hakim akan maju sebagai pembawa acara dalam salah satu sesi acara resepsi pernikahan putri Isnari aku nanti hadir tau di acaranya aku nanti langsung hadir kemudian nanti di acara putri ini gue baru pulang hari ini terus malam ini gue udah kerja dan juga ada semua kerja lagi gue harus ke luar kota untuk nge-mc weddingnya putri Isnari insya Allah dan putri ah bisa gak dia minta gue nge-mc di akadnya gitu tadinya mau resepsi juga tapi yang di yang laki-lakinnya tapi waktunya tidak bisa gitu pastilah men-support sekarang putri gue support selagi gue ada waktunya juga menariknya meski jutaan pasang mata tengah tertuju kepada keduanya kisah romantis mereka dimulai dengan fase yang unik dan penuh dengan rasa canggung bagaimana tidak pada awal perkenalan Aziz dan putri jarang sekali bertemu apalagi keduanya saling mengenal lewat media sosial hebatnya kisah asmara mereka mendapatkan campur tangan pula dari ayah Aziz yang berusaha sekuat tenaga untuk mempertemukan mereka berdua iya ayah dari Aziz secara diam-diam mengundang putri untuk mengisi acara di salah satu gelaran kompetisi tembak di Dongdang setelah akhirnya bertemu langsung dengan putri Aziz pun semakin yakin bahwa ialah wanita yang selama ini ia cari di seluruh penjuru negeri dan tak lama berselang Aziz pun langsung memboyong keluarganya untuk melamar putri sudah menemukan yang serius? selama ini lu berusaha mencari emang? enggak juga tau dari mana dia serius? tau dari awal menilainya gimana? dari awal dia komunikasi sama putri ma itu udah spilnya pengen serius gak mau ngajak pacaran jadi ketemu awalnya tuh katanya lu tuh dapet job, bernyanyi, kejutan laki-laki ini? iya tapi komunikasi sebelumnya udah 3 bulan komunikasi gitu kenal awalnya jadi dari mana? dari DM isa kan awalnya dikenalin yang DM isa kan awalnya dikenalin dia nangalin namanya Tante Najima dia mau gak aku kenalin sama anaknya ini sahabat berjuara gitu oh gitu dari situ yaudah boleh mau lah gak apa-apa putri udah zaman sekarang terus? yaudah yaudah sebenernya sih kalo kita sama-sama menyukai sesuatu itu pasti lebih seru kali ya iya kali gitu kita apalagi kalo ditanya yang sama-sama tau musik kayaknya seru gitu cuman kan bukan hanya soal itu dalam rumah tangga itu bukan hanya soal itu banyak-banyak hal yang memang harus sama-sama sejalan ya deket lah gue tau dia dari umur berapa belas tahun dari udah kayak umur anak gue sekarang gitu jadi kisah cintanya curhatan dia dari sebelum rencana menikah ini juga dia curhat ke gue sama Soi mah juga kita deket-deket banget deket-deket banget jadi ketika putri sebetulnya gue udah tau juga tanggal penikahnya itu udah lama banget tapi kan gue juga menghargai dan gue keep juga oke daya